Dan Pak Mirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Ibu Ani Yudhoyono, kita segera bergabung bersama Putra Sulung Presiden ke-6 RI SBE Agus Harimurti Yudhoyono di Singapura. Ya selamat siang Mas Agus. Selamat siang, apa kabar? Ya Mas Agus, bagaimana kondisi Ibu Ani kabarnya sudah mulai menjalani perawatan steril? Betul, sejak kemarin Ibu Ani sudah berada dalam ruangan yang steril karena dalam tahap awal pengobatan kanker darah harus diyakinkan bahwa kondisi tubuh Ani dalam kondisi yang baik dan stabil. Oleh karena itu tentu harus dihindarkan sejauh mungkin dari kemungkinan terjangkitnya virus atau infeksi. Ini juga terus dimonitor oleh tim dokter secara intensif 24 jam untuk memonitor perkembangan dari waktu ke waktu terhadap treatment yang sedang dijalani sampai dengan hari ini. Ya, apakah semua keluarga sudah mendampingi Ibu Ani saat ini? Kami tentunya berupaya untuk secara lengkap berada di sisi Ibu Ani memberikan semangat, tentunya semangat yang diberikan oleh keluarga inti menjadi kekuatan untuk melawan kanker darah yang diderita oleh Ibu Ani. Tetapi tentu putra-putra beliau juga termasuk saya sendiri harus juga tetap menjalankan berbagai tugas di tanah air. Namun demikian sampai dengan hari ini Pak SBY sudah memutuskan untuk terus mendedikasikan waktunya mendampingi Ibu Ani sampai dengan benar-benar sembuh. Sedangkan saya dan adik saya berupaya untuk bergantian. Dengan demikian selalu ada anggota keluarga yang memberikan support secara langsung. Ya, Mas Agus, Ibu Ani ini kan dikenal aktif dan selalu mendampingi aktivitas Pak SBY. Apakah sebelumnya sudah ada keluhan? Ya, inilah Mas yang membuat kami semua kaget luar biasa. Tidak menyangka karena Ibu Ani yang kita kenal semua adalah perempuan yang begitu kuat, yang tangguh, tidak hanya fisik tapi juga mentalnya. Kemudian tiba-tiba di bulan Januari 2019 ini setelah kembali dari perjalanan mendampingi Bapak SBY menyapa masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh kondisi beliau turun. Dan kami anggap hanya kelelahan awalnya. Tapi setelah diperiksa oleh tim dokter di Jakarta, RSP AD Gotong Subroto maka ada sejumlah elemen dari sel darah Ibu Ani yang mengalami penurunan secara drastis. Dan segera kemudian kami direkomendasi untuk menuju National University Hospital di Singapura untuk melakukan pemeriksaan lanjutan secara lebih teliti dan spesifik. Dan tanggal 7 kemarin, akhirnya dengan berat hati kami mendengar bahwa Ibu Ani didiagnosa kanker darah dengan sel yang cukup agresif. Dan tanggal 11, beberapa hari yang lalu benar-benar sudah dipastikan bahwa Ibu Ani harus segera mendapatkan perawatan yang intensif. Mohon doanya dari segenap masyarakat dan kami juga berterima kasih Tidak ada henti karena doa dan harapan baik masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Ibu Ani begitu luar biasa menjadi kekuatan bagi kami. Baik, terima kasih Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah bergabung bersama kami di seputar AI News yang RCTI. Dan kita semua mendoakan semoga Ibu Ani Yudhoyono diberi kesehatan dan kekuatan selama proses penyembuhan. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih.